Kata kuncinya itu sebenarnya pola hidup sehat itu aja Pola hidup sehat ini Kalau kita baca-baca mungkin banyak Tetapi saya disini mau Saya ringkes aja Menurut WHO itu ada 5 aja, saya ngambil 5 Saya rasa sudah lengkap nih Assalamualaikum Bapak Selamat siang Waalaikumsalam Mbak Rima Terima kasih lho Pak Terima kasih Selamat datang sebelumnya Kolonel CKM Dr. Ponco Darmono SPB Dan Bapak ini selaku Kasub Dibin Kespref Karena panjang Jadi saya minta Bapak menyebutkan itu kepanjangannya Kepala Sub Direkturat Pembinaan Kesehatan Preventif Pencegahan Berdinas di Pusat Kesehatan Angkatan Darat Baik Bapak Sebelumnya kami terima kasih Sekali dokter sudah Menyempatkan untuk hadir Di Kartika Podcast ini Angkatan Darat ini Gimana apa perjalanannya Alhamdulillah lancar Tadi Dari Pelayanan dulu Melayani Anggota Dari rumah sakit Langsung ke sini Di rumah sakit mana Ijin Bapak? Di Pusdikas Oh di Pusdikas Jadi sempat tadi Dini dulu Menyempatkan Karena kalau Tidak kita layani Dia sedang sakit Harus kita layani dulu Betul Ijin Nomor satu Tetapi Harus kita kasih tahu juga Supaya tidak terjadi sakit Harus kita cegah Harus kita preventif Siap Lagi keadaan dokter sendiri Bagaimana Ijin? Alhamdulillah Baik-baik saja Meskipun agak Gerok sedikit lah Memang sepertinya Lagi musim ya Pak ya Kayaknya begitu Karena Karena kebanyakan Saya lihat teman-teman Juga mengalami serupa Termasuk saya juga Baru sembuh sebenarnya Dari gerok-gerok gitu Makanya kemarin Aku biasanya Kalau Rabu itu Mesti ngelilingi munas Oh ya bener-bener Supaya sehat Tetapi Ngelihat TV Kok Katanya Indek Indek Udaranya jelek itu Makanya kemarin Tidak jadi Takut juga Kalau Sambil pakai maskernya Agak sesek ya Kalau pakai masker Nanti Sambil lari pakai masker Malah Mungkin kalau bisa Diusahakan Treatment Di rumah Atau Di tempat yang Lebih tertutup Lebih baik Kalau udara Di sekitar ini Dinyatakan Indeknya Buruk Lebih baik Melakukan Aktivitas Kesehatan Di dalam ruangan Itu akan Lebih baik Bisa Treat Dan sekarang TNI Angkat Tandar Kan banyak Yang disiapkan Nge-gymnya Di setiap satuan Sudah tersedia Sudah tersedia Baik dokter Ngomong-ngomong Bicara tentang Kesehatan Tentunya siapa sih Yang mau Sakit ya kan dok ya Betul Karena yang Sedang mengalami sakit pun Berusaha untuk Sehat kembali Dan yang sehat Berusaha juga tetap Selalu sehat Agar Jangan sampai sakit Cuman kan yang namanya Tubuh manusia Setiap harinya Gak selalu stabil ya dokter Nah Ini juga Terkait dengan Kesehatan Prajurit Bicara tentang Kesehatan prajurit Ini bagaimana dokter Karena kesehatan sendiri Juga sebenarnya Adalah Anugerah dari yang kuasa Kita bisa menikmati Sehat Sehingga Kalau kita sehat Juga berdinasnya Kan enak Dari pandangan dokter Sendiri Mengenai kesehatan Itu bagaimana Kesehatan Itu Kalau kita Sebagai orang Yang beragama Gitu Kesehatan itu Merupakan Nikmat Yang Tertinggi Atau Paling tinggi Ada sebenarnya Keimanan Karena Disitu Mohonlah Kepada Allah Kesehatan Karena Kesehatan itu Adalah Nikmat Yang Baik Yang paling baik Setelah keimanan Nah Makanya Kesehatan Utamanya ini Bagi prajurit Harus Diutamakan Harus Disiapkan Nah Di TNI sendiri Sebenarnya Menjadi Prajurit Itu sudah kita siapkan Sejak Mau menjadi TNI Betul Betul Tes Tes Rangkaian Terutama Tes Kesehatan Terutama Tes Rangkaian Kesehatan Dan Banyak juga Yang gagal Itu Mungkin Mbak Rimah Waktu itu Di tes Kesehatan Betul Dari temannya Dari temannya Seberapa Banyak Kemudian Mengerucut Dari Situ Di Peroleh Prajurit Prajurit Dengan Kualifikasi Kesehatan Yang Baik Benar Dan Di dalam Tes Kesehatan Itu Termasuk Selain Kesehatan Fisik Yang dinilai Juga Ada Psikologis Dokter Dan Kalau saya Ketahui Di mana Kesehatan Terbagi Di Kesehatan Sosial Itu Menurut Dokter Bagaimana Mungkin Ada Faktor Yang memenuhi Kriteria Standarnya Untuk Bisa Lolos Dalam Tes Kesehatan Jadi Prajurit Termasuk Saat Sudah Menjadi Prajurit Kita Tetap Harus Memenuhi Kriteria Standar Standar Itu Jadi Kasat Sendiri Sebenarnya Sudah Membuat Petunjuk Teknis Di Nomor 509 Tahun 2019 Itu Juknis Pemeriksaan Kesehatan Bagi Prajurit Nah Disitu Sudah Ada Standar Kriteria Pemeriksaan Pemeriksaan Atau Standar Yang harus Dimiliki Sebagai Prajurit Yang Bagus Itu Yang Kayak Apa Disitu Akan Diperiksa Mulai Dari Kalau rumus Kita Itu UABDLGJ Umum Atas Bawah Lihat Dengar Gigi Sama Sibah Nah Umum Itu Mulai Dari Tinggi Badannya Harus Memenuhi Berat Badannya Dibandingkan Tinggi Badan Berat Badan Dibandingkan Harus Ideal Sehingga Tercipta Tubuh Yang Ideal Kemudian Dihitung BMI Itu Kemudian Diperiksa Seluruhnya Mulai Tensi Nadi Kemudian Mulai Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Paru Parunya Bagaimana Dirongsen Gimana Perutnya Gimana Bentuk Perutnya Bentuk Postur Tubuhnya Semuanya Dinilai Itu Komitmen TNI Untuk Mewujudkan Prajurit Yang Prima Dan Kita Juga Mendapatkan Karena Yang Lulus Itu Harus Lulus Itu Harus Lulus Seleksi Pemeriksaan Kesehatan Itu Dan Harus Kita Setelah Itu Harus Kita Pelihara Makanya Kesehatan Kalau Sudah Lolos Lolos Dari Pemeriksaan Kesehatan Itu Kita Harus Mampu Untuk Memelihara Kesehatan Itu Baik dok Nah Kalau Terkait Itu kan Mungkin Lebih kepada Khususnya Kesehatan Secara Fisik Kan ada Juga Kayak Kita Punya Di keluarga Ada Riwayat Seperti Diabetes Jantung Itu kan Sebenarnya Kalau Kita Ketau Dari Yang Saya Baca Juga Persentase Keturunan Dari Penyakit Jantung Itu Sekitar 46% Diabetes Sendiri 50% Nah Di mana Misalnya Kita Daftar Sebagai Prajurit Terus Dalam Tes Kesehatan Itu Kita Memenuhi Semua Syarat Tapi Dalam Riwayat Keluarga Kita Terdapat Riwayat Yang Kemungkinan Besar Kita Ada Penyakit Itu Bagaimana Penilaian Sebenarnya Kalau Kita Di Kas Yang Itu kan Di depannya Ada tulisan Anamnesis Dan Riwayat Penyakit Dahulu Disuruh Nulis Dulu Pernah Apa Pernah Sakit Apa Pernah Operasi Tidak Terus Riwayat Penyakit Keluarga Disuruh Nulis Apakah Keluarga Ada yang Diabetes Apakah Keluarga Ada yang Pernah Sakit Cancer Apakah Keluarga Pernah Yang Sakit Jantung Kan Begitu Kalau Sebaiknya Jujur Saja Karena Kesehatan Itu yang Tau Sebenarnya Diri kita Sendiri Ya kan Yang Tau Kesehatan Kita Itu adalah Diri kita Sendiri Bukan Orang Lain Dokter Aja Bisa Dibohongi Nah Sekarang Saya Misalnya Tanya Waktu Ngisi Itu Karena Mbak Rima Sudah Tahu Teorinya Bahwa Nanti Kalau diabetes Saya nulis diabetes Jangan-jangan Tidak diterima Akhirnya Tidak ditulis Padahal Itu Malah salah Karena Sebenarnya Kalau Diabetes Di tulis Diabetes Saat Pemeriksaan Mbak Rima Tidak Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Diabetes Kan Tidak Masalah Hanya Saja Ada Potensi Besar Tadi Yang Mbak Rima Katakan Sekian Persen Tadi 56 Persen Itu Kalau Ada trigger Mbak Rima Setelah Setelah Jadi TNI Tidak Menghilangkan Faktor Pencetusnya Itu Tetap Makan Tidak Pandang Makan Sembarang Ya tetap Kenal Dibanding Dengan Orang Yang tidak Punya Mungkin Lebih Aman Tetapi Yang punya Ini Akan Lebih Cepat Begitu Jadi Sebenarnya Tidak Masalah Dan itu Kita Pentingkan Dan itu Kita Data Supaya Nanti Kita Waspadai Gitu Jadi Tidak Usah Takut Gitu Baik Nah Kalau Dokter Sendiri Ini Khusus Membedangi Bagian Pembinaan Kesehatan Preventif Atau Pencegah Di mana Popatah Juga Mengatakan Pencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Nah Yang tadi Hal-hal Yang Dikatakan Oleh Dokter Di mana Ya Kalau Kita Punya Rewight Keturunan Diabetes Jantung Asal Kita Tidak Memunculkan Pemicu Pemicunya Itu Sebenarnya Aman-Aman Aja Nah Bagaimana Ini Mungkin Pencegah Hanya Mungkin Tidak Hanya Penyakit Yang Keturunan Aja Yang Kita Tidak Ada Mungkin Rewet Keturunan Mungkin Bisa Tercetus Jadi Ada Penyakit Macem-macem Mudah Sebenarnya Gampang Diucapkan Sulit Dilakukan Konsistensi Konsistensi Ini Yang Diperlukan Karena Pola Hidup Sehat Kata kuncinya Sebenarnya Pola Hidup Sehat Itu Aja Pola Hidup Sehat Ini Kalau Kita Baca Baca Mungkin Banyak Tetapi Saya Disini Mau Saya Ring Kes Aja Menurut WHO Itu Ada Lima Aja Saya Ambil Lima Saya Sudah Lengkap Lima Itu Adalah Bagaimana Kita Mengkonsumsi Memberikan Asupan Kepada Tubuh Kita Ini Secara Seimbang Ada yang Mengatakan Empat Sehat Lima Sempurna Bagus Kalau Sekarang Kemenkes Itu Kampanyenya Isi Piringku Isi Piringku Rumusnya Gampang Juga Kalau Kita Punya Satu Piring Kita Bagi Tengah Yang Separuh Ini Dua Pertiga Isinya Makanan Pokok Sepertiganya Isinya Ada Lauk Yang Separuh Sepertiga Isinya Buah Buahan Dua Pertiganya Sayuran Nah Ini Sudah Makanan Sehat Nah Dan Ini Kan Makanan Murah Juga Tidak Tidak Mahal Dan Ini Ada Di Sekitar Kita Nah Kita Harus Hanya Sering Kita Ini Makan Seenaknya Kita Semua Kita Kita Harus Mampu Harus Tadi Gampang Ngomongi Gampang Berbicara Tetapi Menerapkannya Hanya Makanan Sehat Ini Makanan Seimbang Gisi Seimbang Itu Akan Lebih Baik Yang Nomor Dua Banyak Minum Air Putih Jadi Tubuh Kita Itu Perlu Air Putih Minimal 2 Liter Enggak Perlu Minum Yang Lain Minuman Yang Enggak Terlalu Mulu Harus Minuman Yang Ini Minuman Yang Ini Yang Mahal Minum Air Putih Biasakan Justru Malah Biasakan Kalau Kita Keluar Bawa Sangu Air Putih Karena Dengan Mengkonsumsi Air Minimal 2 Liter Ini Kita Bisa Melancarkan Metabolisme Kita Yang Ketiga Adalah Beraktifitas Berolahraga Yang Cukup Artinya Cukup Itu Kalau Menurut Kriterianya Ada Ada Mengatakan 150 Menit Sampai 300 Menit Per Minggu Kalau Kita Bagi Perhari Paling Gampang Itu Begini Kita Melaksanakan Aktivitas Minimal 30 Menit Sampai 1 Jam Sehari Kemudian 5 Hari Dalam Seminggu Nanti Kalau Dijumlah 150 Sampai 300 Itu Sudah Cukup Kemudian Nomor Empatnya Adalah Beristirahat Nah Istirahat Itu Perlu Karena Kalau Istirahatnya Cukup Besok Kembali Kerja Mungkin Kita Jadi Bagus Tapi Kalau Kita Kita Forsir Tidak Pernah Beristirahat Besok Bekerjanya Juga Drop Atau Malah Malas Nah Kalau Menurut CDC Center Disease Control Hand Prevention Itu Bahwa Istirahat Yang Cukup Itu Idealnya 6-8 Jam Istirahat Yang Paling Ideal Tidur Itu Yang Terakhir Adalah Mengelola Stres Tadi Ada Waktu Psikologinya Nah Bagaimana Kita Mengelola Stres Mengelola Stres Itu Gampang Piknik Kan TNI Ada Cutinya Juga Manfaatkan Aja Dan Gitu Piknik Kalau Enggak Piknik Ya Kalau Yang Bahasa Keren Meditasi Nah Dengan Lima Pola Sehat Ini Insyaallah Kita Hidup Kita Ini Bisa Seimbang Dan Kalau Kita Laksanakan Ya Kita Laksanakan Dengan Rutin Nah Rutin Dan Disiplin Ini Ini Nanti Insyaallah Akan Terhindar Dari Penyakit Penyakit Yang Sudah Di Sekeliling Kita Ini Baik Jantung Dadakan Itu Kan Sebenarnya Ada Penyumbatan Pembuluh Darah Ya Dok Disitu Kalau Misalnya Serangan Jantung Dadakan Atau Lebih Pada Faktor Apa Ya Dok Jadi Betul Jadi Kalau Kita Lihat Atau Kita Dengar Berita Ya Itu Ada Atlet Kok Tau 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 Olahraga Menyebabkan Meninggal Akhirnya Benar Begitu Akhirnya Pada Takut Atau Juga Oh Udah Takdir Paling Gampang Jadi Penyakit Jantung Hampir 60% Mendadak Meninggal Mendadak Itu karena Penyakit Jantung Nah Ada Beda Antara Penyakit Mendadak Penyakit Jantung Mendadak Yang menyebabkan Meninggal Pada Usia Muda Dengan Yang Usia Tua Ya Artinya Jenisnya Berbeda Kalau pada Usia Muda Biasanya Karena Gangguan Irama Ya Karena Gangguan Irama Gangguan Ion 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 Jantung Jadi Terjadi Gangguan Irama Jantung Atau Kalau tidak Gangguan Otot Jantung Tetapi Kalau Usia Itu Usia Usia Tua Biasanya Karena Penyakit Dengaratif Bantung Koroner Makanya Jangan Salah Kalau Anak-anak Muda Kok Tau-tau Juga Meninggal Mendadak Tetapi Kalau Sebenarnya Olahraga Kuncinya Juga Olahraga Sebenarnya Olahraganya Rutin Itu Insya Terhindar Ya Biasanya Mendadak Itu Olahraganya Justru Malah Olahraga Yang Sifatnya Hiburan Karena Olahraga Seneng Tidak Lihat Tidak Lihat Kondisi Jantungnya Tidak Lihat Kondisi Jantungnya Padahal Sebenarnya Jantungnya Tidak Mampu Tapi Saking Seneng Ya Sudah Akhirnya Ters Atau Juga Memang Sebelumnya Udah Jarang Olahraga Atau Tidak Olahraga Divorsir Pas Ada Hiburan Seneng Seneng Rame Lari Bareng Bareng Wah Ya Sudah Terjadilah Gangguan Irama Jantung Tapi Sebenarnya Dok Apa Kalau Misalnya Serangan Jantung Ini Kan Namanya Dada Kan Tidak Ada Kita Tau Apa Emang Ada Ciri-cirinya Yang Bisa Dirasakan Diri Sendiri Atau Ada Sesek Dulu Atau Bagaimana Yang Dirasakan Sebetulnya Ada Tanda-tanda Sebelum Meninggal Itu Mesti Ada Hanya Kadang Tadi Tidak Dirasakan Karena Terbawa Emosi Rasa Rasa Nyeri Mesti Ada Satu Jam Sebelumnya Atau Beberapa Menit Sebelumnya Mesti Ada Atau Sesek Tadi Benar Santung Itu Kalau Nggak Nyeri Di Dada Ada Sesek Atau Pengen Batuk Batuk Rasanya Sesek Padahal Dibatukkan Malah Begitu Jantung Itu Kalau Ada Sedikit Langsung Dibatukkan Loss Itu Malah Hilang Jadi Sebagai tips Juga Untuk Yang Lainnya Jadi Begitu Langsung Udah Batukkan Loss Itu Malah Sebenarnya Terapi Terapi Untuk Menghilangkan Menormalkan Irama Jantung Kadang Kita Ini Saking Senengnya Akhirnya Sudah Sudah Dikasih Tanda Kok Bablas Jadi Sebenarnya Kalau kita Merasakan Ada Nyeri Di dada Mulai Sesek Langsung Berhenti Aja Sebenarnya Atau Mungkin Langkah-langkahnya Seperti apa Kalau kita Alami Itu Secara Tiba-tiba Sudah Kerasa Sesek Apalagi Duduk Langsung Duduk Atau Kita Harus Ya Tadi Batuk-batuk Salah Satunya Atau Gimana Jadi Setelah Kita Merasa Nyeri Dada Lebih Baik Berhenti Kemudian Duduk Ya Duduk Posisinya Agak Menyender Duduk Menyender Ya Duduk Menyender Kalau Desenderan Duduk Menyender Gitu Kemudian Ambil Napas Panjang Diatur Pelan-pelan Ya Diatur Pelan-pelan Sambil Apa Namanya Merasakan Ya Sambil Merasakan Sehingga Sehingga Nanti Menunggu Gejala Yang Diterasakan Itu Hilang Atau Mencari Pertolongan Ya Mencari Pertolongan Kalau ada Orang Kesehatan Ada Orang Temannya Disitu Ngasih Tahu Bahwa Saya Merasa Ini Kalau Ada Oksigen Minta Oksigen Akan Lebih Baik Sekarang Kan Banyak Orang Yang Kadang Olahraga Bawa Oksigen Sendiri Silah Itu Lebih Bagus Kira Kira Untuk Mencegah Tadi Semuanya Misalnya Di lapangan Kita Terjadi Secara Dadakan Tapi Sebelumnya Kalau kita Merasa Kita Baik Baik Aja Enggak Pernah Mengalami Hal Seperti Itu Apa Kita Perlu Mengecek Jantung Kita Rutin Atau Bagaimana Itu Yang Harus Dilaksanakan Jadi Selain Kita Tadi Ada Melaksanakan Pola Hidup Sehat Kita Harus Rutin Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Tadi Kita Ini Sebenarnya Idealnya Tiap Setengah Tahun Harus Memeriksaan Kesehatan Hanya Kadang-kadang Kita Takut Tahu Penyakitnya Takut Tahu Penyakitnya Malah Ngedrop Itu Yang Harus Kita Rubah Kita Harus Tahu Diri Kita Sendiri Karena Dengan Tahu Diri Kita Sendiri Ini Kita Bisa Mencegah Atau Mengubati Langsung Untuk Mengarahkan Kepada Sehat Sempurna Jadi Kalau Diperintahkan Prasurit-prasurit Pemeriksaan Rikas Berkala Ya Datang Aja Sudah Ada program Sebenarnya Kita Ini Punya Program Rikas Berkala Bahwa Itu Rikas Berkala Di Satuan Mau Di Satuan Tempur Maupun Rikas Berkala Di Di Rikas Berkala Bagi Di Satuan Satuan Semuanya Ya Satuan Satuan Baik Itu Di Kodam Di Kodim Semuanya Ada Semuanya Ada Jadwal Rikas Berkala Itu Lebih Baik Ikut Aja Supaya Tahu Kondisi Kita Ini Sampai Sedang Bagaimana Baik Dok Kira-kira Kalau Program-program Yang Tadi Dokter Bilang Ada Disitu Untuk Rikas Kita Bisa Langsung Aja Datang Kita Daftarkan Diri Segala Macam Nah Kalau Di Puskeset Sendiri Apa Aja Mungkin Program Yang Udah Dijalankan Atau Mungkin Program-program Yang Akan Mau Di Publikasikan Juga Untuk Para Para Jurit Ini Biar Tahu Akita Kesehatan Punya Program Ini Jadi Utamanya Di bidang Saya Kesehatan Preventif Itu Meliputi Promosi Kesehatan Prevensi Kesehatan 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 Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Kita Selalu Selalu Mempromosikan Lewat Penyuluan Penyuluan Buat Video Kesehatan Kalau Sekarang Harapannya Itu Dengan Dengan Yang Suka Melihat Video Silahkan Bisa Mengerti Sendiri Penyakit Penyakit Itu Kemudian Yang Pengen Mendengarkan Penyuluan Kita Adakan Karena Kesehatan Preventif Itu Organisasinya Sampai Di Tingkat Kodam Sampai Di Tingkat Denkese Ada Dan Itu Dijalankan Tiap Triwulan Ada Penyuluan Kita Masing-masing Mendatengin Kesatuan-satuan Untuk Penyuluan-penyuluan Terutama Penyakit-penyakit Katastropik Penyakit-penyakit Yang Mengancam Contohnya Gimana Itu Penyakit Jantung Penyakit Stroke Penyakit Diabetes Melitus Hipertensi Cancer Itu Kita Selalu Sampaikan Di penyuluan-penyuluan Itu Nah Selain itu Juga Kita Melakukan Pemeriksaan Berkala Itu Selain itu Juga Di bidang Preventif Kita Juga Memeriksa Memeriksa Dilinguan Kita Misalnya Konsumsi Air Disatuan Itu Sudah Sesuai Tandar Belum Atau Malah Melebihi Kadar Yang Harusnya Tidak Diterima Tupuh Itu Ngeceknya Gimana Ada Jadi Kita Ambil Sampel Air Disatuan Kemudian Kita Periksa Di Laboratorium Kesehatan Nah Nanti Kita Setelah Ada Hasilnya Kita Berikan Rekomendasi Bahwa Air Disini Seperti Ini Yang Harus Dilakukan Adalah ABC Supaya Terhindar Dari Keadaan Seperti Ini Begitu Kalau Tadi Salah Satu Contohnya Kadar Airnya Misalnya Berlebih PH-nya Orang Baik Itu Biasanya Puskesat Mungkin Solusinya Apa Untuk Biar Air Itu Tidak Dikonsumsi Kembali Kita Karena Kita Ada Program Sambil Kesana Menatangi Terutama Saat Ini Terutama Di Lembaga Pendidikan Nanti Kita Beri Saran Misalnya Tadi Kalau Untuk PH-nya Tinggi Kita Kasih Saran Untuk Metode Untuk Bagaimana Untuk Menurunkan PH Kalau Misalnya Kadar Besi Atau Kadar Ini Apakah Dikonsumsi Atau Tidak Nanti Kita Berikan Saran Sehingga Nanti Bisa Terhindar Karena Kita Harus Bisa Mencegah Atau Pakai Mesin Mesin Air Tetap Dari Satuan Itu Pakai Air Yang Di Sana Tapi Mungkin Melalui Destilasi Lagi Jadi Kita Usahakan Kalau Kita Solusinya Langsung Memberikan Cari Air Yang Lebih Bagus Kayaknya Agak Sulit Kita Cari Solusi Yang Bisa Diterapkan Disitu Sehingga Tidak Membani Tergantung Dari Apa Yang Terjadi Disitu Dan Kita Cari Solusi Tapi Tidak Memberatkan Saya Seperti Juga Pernah Dulu Lihat Yang Video Pak Babinsa Itu Nyuling Air Gitu Yang Tadinya Keruh Kayak Ari Kali Akhirnya Jadi Air Putih Bening Diminum Itu Ya Seperti Itu Jadi Kita Berikan Saran Seperti Itu Yang Penting Asupan Air Minum Tadi Kan Penting Salah Satu Minum Air Dua Liter Itu Kalau Dipendidikan Airnya Kurang Berbahaya Nanti Oke Baik Dok Mungkin Terakhir Pesan Pesan Untuk Prajurit Khusususnya Di TNI Angkatan Darat Dalam Menjaga Kesehatan Atau Meningkatkan Kesehatan Prajurit Itu Seperti Apa Teman-teman Prajurit TNI Angkatan Darat Dimanapun Bertugas Dan Berada Kemudian Teman-teman PNS Dan Keluarganya Marilah Kita Bersama Selalu Membudayakan Hidup Pola Hidup Sehat Dengan Disiplin Dan Rutin Cukup Dengan Makanan Yang Seimbang Minum Air 8 liter Minimal 2 liter Perhari Olahraga Minimal 30 menit Selama Sehari Selama Seminggu 5 hari Minimal Kemudian Istirahat Yang Cukup 7 jam Idealnya Dan kita Buat Berpikiran Secara Fresh Dengan Seperti itu Insya Allah Nanti Badan kita Akan Selalu Sehat Sehat Dan Kerja kita Akan Produktif Dan Terhindar Dari Penyakit Saya rasa Itu yang Diharapkan Sebagai Membentukan Prajurit Prasurit Yang Prima Oke Jadi Terus Poinnya Adalah Jaga Pola Hidup Yang Sehat Dengan Menjaga Makan Penuhi Gizi Seimbang Juga Pola Tidur Yang Cukup Walaupun Tentara Memang Dikenal Jam Tidurnya Sebenarnya Kurang Apalagi Jaga Malam Tapi Diusahakan Tapi Habis Jaga Malam Ada Istirahat Benar Itu dia Kadang Memang Namanya Orang Harus jaga Malam Aduh Udah siang Kok Kayaknya Tidur Gak Enak Pengennya Kegiatan Terus Divorsir Tetap Harus Menyempatkan Waktunya Istirahat Vitamin Termasuk Vitamin Karena Kita Sehat Juga Di keluarga Bukan Diri Kita Sendiri Yang Sehat Harus Keluarga Kita Perhatikan Kesehatannya Baik Anak Pasangan Orang Tua Kita Dan Mungkin Pesan-pesan Untuk Prajurit Yang menjaga Kesehatan Yang masih Dilingkungan Yang aman-aman Terkendali Nah Gimana Kalau misalnya Prajurit Yang sedang Beroperasi Satgas Di sana Mungkin Mereka Ingin juga Memang hidup Sehat Tapi Keterbatasan Dengan Tempat Itu tadi Gerak Waktu Untuk Teman-teman Yang sedang Bertugas Operasi Tetap Harus Bisa Menjaga Kesehatannya Bagaimana Karanya Jadi Tetap Pola Hidup Sehat Itu Kita Kerjakan Sesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Di sana Jadi Misalnya Kalau Di Darah Papua Mungkin Harus Di sana Endemis malaria Ya harus Bisa Menghindari Dari Gampang Sebenarnya Jangan sampai Digigit Nyamuk Pokoknya Jangan sampai Digigit Nyamuk Mau pakai Kelambu Bisa Maka Pake Revlan Bisa Semuanya Yang penting Sehingga Nanti Teman-teman Yang bertugas Di sana Bisa Tetap Menjaga Kondisinya Saya yakin Dengan Mengerjakan Tadi Melakukan Pola Hidup Sehat Itu Di tugas Operasi Pun Saya rasa Tetap Bisa Harus Jadi Poin Utama Kecukupin Minumnya Betul Nggak Sehat Gimana Mau Jaga NKR Ini Jadi Untuk Kita Semua Semoga Sehat Selalu Semoga Perbicaraan Kita Dapat Bermanfaat Tidak Hanya Untuk Saya Bermanfaat Terima kasih Dokter Semoga Jadi Manfaat Untuk Pendengar Pendengar Yang Lain Di Luar Prajurit Mungkin Generasi Generasi Muda Atau Bahkan Yang Tadi Sempat Dikasih Tips Tips Kalau Mau Daftar Jadi Prajurit Benar-benar Kesehatan Semua Dinilai Dari Tadi Umum Mata Gigi Semuanya Harus Dijaga Ya Dok Ya Dan Itu Bisa Disiapkan Betul Bisa Disiapkan Tapi Tidak Instan Ya Dok Ya Tidak Instan Jadi Harus Disiapkan Sejak Awal Makanya Diperiksa Dulu Jangan Takut Kondisi Kesehatannya Setelah Dinilai Oh Harus Supaya Tetap Menjadi Prima Betul Menghindari Hal-hal Yang dapat Memicu Penyakit Itu Muncul Baik Dokter Terima kasih Atas Perbincangannya Sekali lagi Semoga Ini dapat Menginspirasi Generasi Muda Dan juga Prajurit Khususnya TNI Angkatan Darat Karena TNI Angkatan Darat Di Hati Rakyat